Halo guys bertemu lagi bersama saya sus dan jadi kali ini aku akan memasukkan sebuah topik kali ini ya jadi di video sebelumnya aku akan nge-hide dulu karena ada beberapa ada yang like-nya sampai di dislike aku udah bener-bener dari awal aku buat video buat di tahun pertama tapi tiba-tiba ya aku akan ngulang lagi dari awal what the fuck with you man so aku udah bener-bener aku ingin bener-bener terpaksaku hide video itu karena salah satunya bener-bener aku udah bisa dicangkau oleh orang siapapun tapi terpaksa mau di hide atau di privat masalah itu jadi ya aku bener-bener terpaksa kulakuin hal ini cuma bener-bener udah berusaha semaksimal mungkin tapi terkadang ada beberapa penonton yang nggak suka sama gue ya udah jangan nonton itu aja itu aja kesel banget sama kalian ya jadi beginilah so mari kita akan mulai melakukan untuk topik kali ini adalah suruh salah satu komentar yang ada di spreadsheet ini ada salah satu pertanyaan dari hal jenso yang bilang gini premisi mau nanya beda event jepangan dan umum apa ya tes nah jadi ada kalau ku lihat dari beberapa dua istilah ya yang udah bilang di jepangan dan umum event jepang itu lebih ke hara ke pun kasai ataupun matsuri misalnya kalau di beberapa venue dipakai itu kalau dipakai di arah lapangan ya termasuk itu kampus atau enggak di sekolah yes itu dia tapi kalau venue nya ya mereka yang di area lapangan yang luas ya tapi selain di kampus lain sekolah itu dia jadi untuk yang disengarakan itu kan bukan ikonnya lagi sih tapi itu tergantung dari UKM kampusnya sendiri javu itu dari kampus unwood yang kedua adalah jifes dari kampus tikom yang ketiga adalah sinfes dari kampus instiki termasuk kampusku sendiri ya udah jelas ya guys ya so ya kalau udah ngerti kan untuk event jejebanganku apa tapi masih kurang ya ya jadi kalau aku lihat dari beberapa dari event jejebanganku bisa gitu biasanya kan ada dekorasi kasnya dekorasi yang isi dari pohon sakura ada beberapa yang menarik juga ada Obakeyashiki rumah hantu itu ada jelas ada Obakeyashiki itu pernah kesana cuma kalau aku udah lihat beberapa rumah hantu kayak isi acara jepangannya udah jelas lah tapi kalau bukan jepangan kalau nggak ada Obakeyashiki gimana lagi ya itu udah bukan jepangan sih jadinya ya begitulah so untuk beberapa yang lainnya juga ada hiburan ya misalnya ehm dance performer band itu perlu banget ya untuk buat hiburan di band di event jepangan nah habis itu ada bonodori jangan dilupakan itu serius aku minta itu acara bonodori di event jepangan itu perlu banget ya kalau nggak ada itu bukan jepangan serius ya masih ada lagi udah cukup ya cukup lah udah jelasin itu nah berikutnya untuk event umum istilah dengan event umum yaitu lebih ke arah meramaikan acara di selenggarakan event organization dan kemungkinan dia biasanya untuk acara yang diselenggarakan tuh beberapa venue yang dipakai adalah mall hotel resto cafe dan lain-lain tapi ada kurang nggak kurang ya kurang jadi kalau biasanya di event umum ada beberapa sesuatu venue mall itu ada beberapa yang kalian lihat ya terutama gini ya untuk event umumnya misalnya di area mall jadi ada kemungkinan ada perkara ruang ganti ya perkara ruang ganti biasanya ada beberapa yang kalian masuk di area beberapa tempat toilet yang ada yang kosong atau enggak kalau area penuh kita tepaskan pakai di area toilet serius itulah kenapa harus pakai di area toilet soalnya ya ini harus bener-bener wajar juga ya untuk area event mall dengan di area toilet gini kayak gitu jadi ya mau gimana lagi guys ya tapi ada beberapa untuk ruang pendidikan barang ya ada pasti ada kok pendidikan uang barang pendidikan barang ya ngerti lah ngerti lah sesuatu sama lain kayak gini apalah konsepnya kayak gitu jadi udahlah so apa lagi yang bisa kurang kalau ada beberapa kalian bisa tulis komentar di bawah jangan asal like dan dislike aku minta itu aku tolong aku pengen matiin deh sekarang serius ya itu dia ya jadi aku udah beberapa kali aku udah katakan ya untuk beberapa di konteksnya aku udah sesuaiin ya guys ya tolong ya guys sesuai konteks anjir aku udah ingetin konteksnya ini loh anjir Astaga Astaga aku udah ingetin sesuai konteksnya yang ini yang ini ya ampun woi wadah kalian kalian udah ya cukup ya guys ya aku udah ngerti sama ini gara-gara konteks ini jadi aku udah berubah pikiran gara-gara aku harus ngefilter salah satu jadi pangan dan umum ini udah jelas ya guys ya ini konteks yang kalian nggak ngerti apa itu filter ini ya ini tolong anjir ini kalian bisa baca ya guys ya ini konteks yang aku udah ngerti satu sama lain kayak gini ya ya ingat ya guys ya udah ya cukup ya guys ya aku udah capek ini ya kita kirim aja lah untuk konten kali ini dan bener-bener capek banget selesai ya tapi kemungkinan umumannya juga aku bakal bikin ulang kontennya tapi mungkin besok atau dua hari aku bakal bikin ulang cara yang bener-bener lebih tepat lagi mungkin ya mungkin aku tidak akan mempanjangkan videonya paling maksimal sampai 10 menitan aja udah aku jelasin aku udah lihat survei lebih dalam lihat apapun isi survei di gambaran di tempat itu dan isi adalah event-event yang udah kalian lihat sendiri aku udah capek serius aku udah capek dan itu pun aku udah berus pengen-pengen bikin video ulang tapi enggak tahu gimana lagi mau bikin formatnya itu format dan formula itu harus bener-bener pakai yang lama mau nggak mau itu pakai cara itu tetap saja ya jadi segitu aja pembahasa kali ini aku udah bener-bener capek banget dan aku udah nguras pikirannya gara-gara lagi uas udah kefokus itu udah banyak banget perihal yang sana-sini overthinking lah tai kucing dah eh udah aku udah mereportin lah satu-satu ya kalau gitu aku akan akhirin jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu lagi di see you next time and bye-bye ya lah aku keluar lah di konten kodita news bye-bye bitch